Intro Pala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung BPMK Provinsi Papua Donatus Mote secara resmi membuka workshop pembekalan internal anggota tim penggerak PKK Provinsi Papua di Jayapura. Workshop pembekalan internal anggota tim penggerak PKK Provinsi Papua yang dibuka langsung Kepala BPMK Provinsi Papua Donatus Mote SEMM yang ditandai dengan Pukul Tifa Papua bertempat di lantai 2 Aula Tim Penggerak PKK Provinsi Papua. Kepala BPMK Provinsi Papua Donatus Mote didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Ibu Yulce NMBSH dalam sambutannya mengatakan pelatihan yang diikuti anggota dan pengurus tim penggerak PKK ini adalah sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang program pemberdayaan dan sejahteraan keluarga. Dengan PKK kita mau mengolah sumber daya alam dalam rangka mengangkat derajat sumber daya manusia itu. Memang pekerjaan ini menurut saya pekerjaan yang tidak jauh dari pekerjaan nama Tuhan. Bagaimana kita selamatkan manusia sekarang dan manusia-manusia yang akan datang. Gerakan PKK adalah gerakan yang dinamis seiring dengan program pembangunan sesuai dengan perkembangannya. Dikatakan Tim Penggerak PKK sebagai mitra pemerintah. Sangat penting perannya untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya pemberdayaan keluarga. Demikian yang disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Ibu Yulce NMBSH kepada pokja-pokja dan pengurus anggota Tim Penggerak PKK Provinsi Papua sebagai pedoman pelaksana PKK telah dikeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK. Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Ibu Yulce NMB, Tim Penggerak PKK merupakan mitra kerja pemerintah dan berfungsi sebagai fasilitator perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pergerakan pada masing-masing tingkatan. Baik pemerintah maupun kabupaten demi terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tentunya. SKPD-SKPD itu ada hubungannya, kalau dari dinas misalnya dari pokja 4, berarti itu kan hubungannya di kesahatan. Pokja 2 itu ada hubungannya di pendidikan dan itu ada kait menyaitnya. Jadi kita perlu ada pembebangan supaya itu ada konek antara SKPD dengan PKK itu bisa berjalan baik dan itu menciptakan karunisan antara PKK dengan SKPD. SKPD yang ada di Provinsi Papua Ibu. Turut hadir dalam workshop tersebut, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua, Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Ketua Pokja serta anggota dan pengurus, termasuk Sekretaris dan Bendahara Tim Penggerak PKK Provinsi Papua. Setelah itu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papuanya Yul CNMB mengatakan workshop yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Papua merupakan wadah untuk penguatan kapasitas dan pengurus serta anggota PKK harus memahami dengan baik. Dalam sambutannya pada pembukaan workshop internal tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, Ibu Yulce NMB SH lebih menekankan tentang tugas dan fungsi masing-masing POKJA, baik POKJA I sampai dengan POKJA IV, dalam melaksanakan 10 program pokok PKK di tengah-tengah masyarakat nantinya. Menurut Ibu Ketua Yulce NMB, gerakan PKK yang dinamis seiring dengan program-program yang telah dilaksanakan di setiap kabupaten, kota, bahkan provinsi Papua, PKK tetap tampil lebih unggul dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pembangunan dan pemerintahan. Pemerintahan dengan PKK itu tidak lepas dari pemerintahan. Itu mitra kerja daripada pemerintahan. Pejabat boleh berganti, tetapi PKK itu tidak pernah ganti. Itu tetap meneming, siapapun akan jadi pejabat, itu PKK itu selalu kerja sama. Dia lengket, tidak bisa dipisahkan dari siapapun pejabat boleh berganti, tetapi PKK dengan pemerintahan itu tetap ada hubungan kegiatan-kegiatan. Dan itu tidak bisa dipisahkan oleh dengan cara apapun. Tidak bisa, memang dari pusat, dari presiden, sampai di penuh, sampai dengan ke desa. Medan juga sangat-sangat luas dan tidak bisa dijangkau, tetapi kami pikir tidak mungkin kami melakukan semua itu. Tetapi di mana satu-dua tempat jauh bisa kita lakukan, itu yang kami bisa lakukan. Secara bertahap? Secara bertahap. Dan itu akan kemudian ada lima zona ya. Ada lima zona secuai dengan lima wilayah ada. Kepada seluruh anggota yang akan mengikuti workshop pembekalan internal ini, sebagai momen untuk membangun hubungan yang harmonis antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lain, sehingga kita bekerja di tanah Papua ini untuk melayani masyarakat Papua dengan hati dan kasih sayang. Di setiap pertemuan ataupun doa bersama Ibu-Ibu PKK, baik di Provinsi Papua, di Kabupaten dan Kota, Ibu Yulce NMB selalu menyampaikan, jangan kita bekerja untuk dilihat Tuhan, tapi Tuhan akan melihat semua apa yang kita lakukan dan biarlah Tuhan yang akan membalas semua jerih payah kita. Terima kasih.